Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Masih bersama kami di iNews sore, pemirsa Ustadz Zaki Mirza tiba-tiba pingsan saat memberikan ceramah di Pekanbaru Riau. Zaki Mirza kemudian dilarikan ke rumah sakit. Detik-detik pingsannya Ustadz Zaki Mirza terekam kamera. Zaki Mirza tiba-tiba ambruk di depan jemaahnya saat memberikan ceramah di sebuah masjid di Pekanbaru Riau. Para jemaah yang hadir kemudian memberikan pertolongan pertama kepada Zaki Mirza sebelum dibawa ke rumah sakit. Dalam akun media sosial miliknya, Ustadz Zaki Mirza terlihat terbaring lemah di rumah sakit dan tangannya dipasang selang infus. Perwakilan Ustadz Zaki Mirza kemudian memberi keterangan. Zaki Mirza alami kelelahan. Namun kini kondisinya sudah membaik dan sedang ditangani intensif oleh tim dokter. Kabar pingsannya Ustadz Zaki Mirza menjadi viral. Masyarakat mendoakan kesumbuhan Zaki Mirza dan berharap bisa kembali berdakwah. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa tawuran antar kampung kembali pecah di Medan Labuhan Sumatera pagi tadi. Kedua kubut saling serang, Ustai Santap Sahur. Dua kelompok remaja di kawasan bom lama dan lingkungan 23 Medan Labuhan Sumatera Utara kembali tawuran. Tidak hanya menggunakan batu, tawuran juga diwarnai dengan aksi saling lempar petasan. Warga setempat yang sedang menunggu waktu subuh pun dibuat resah dengan tawuran ini. Selama bulan Ramadan, di wilayah Medan Labuhan ini sudah terjadi empat kali tawuran. Tidak hanya warga, sejumlah pengguna jalan pun terpaksa berhenti lantaran takut menjadi sasaran tawuran. Ada satu kereta kencang membawa mercun menembaki ke rumah warga. Jadi warga marah, jadi sebetulnya terjadi perang lagi. Itu yang bawa mercun itu remaja dari mana? Ya, dipantau dari jauh itu masuk ke arah bom lama. Meski meredah setelah dibubarkan polisi, tawuran membuat lalu lintas dari arah Medan menuju pelabuhan belawan dan sebaliknya tersendat. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainews melaporkan. Pemeriksa sembilan remaja anggota geng pelaku tawuran di kota Sumarang diamankan pihak kepolisian. Para pelaku diperintahkan untuk sungkem pada masing-masing orang tua dan diberi pembinaan sebelum dipulangkan. Isak tangis orang tua pelaku tawuran antar remaja yang terjadi minggu dini hari di jalan tembalang kota Sumarang tak terbendung. Mapolsek tembalang memerintahkan para remaja ini untuk sungkem di kaki orang tuanya masing-masing sebagai tanda penyesalan. Polisi sengaja mendatangkan para orang tua pelaku sebagai langkah pembinaan sekaligus memberikan efek jerat. Selain mengamankan sembilan pelaku, polisi juga menyita lima buah sarung. Yang berisi batu dan pecahan kaca, satu ikat pinggang, serta dua unit sepeda motor yang ditinggal pemiliknya di lokasi tawuran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan. Selama Ramadan, aksi tawuran kerap terjadi saat menunggu memperbuka puasa maupun usai santap sahur. Lantas apakah tawuran membatalkan puasa Ramadan dan bagaimana agar pahala semua malam kita tidak berkurang? Sudah bergabung Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustadz, tawuran di dalam bulan puasa atau di saat puasa, hukumnya dalam Islam seperti apa Ustadz? Baik. Kalau seorang ngebatalin puasa sih, puasa dalam pengertian puasanya memang tidak. Tapi kalau ngebatalin nilainya, pahalanya itu, ya Rasulullah, Allah SWT, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Wanti-wanti gitu jangan sampai. Allah SWT tidak melihat pada percuma, tidak makan dan tidak minum ketika tidak bisa makan. Ini di jahwat dan perbuatan jahat, buruk, dan bodoh. Baik. Lalu seharusnya seperti apa Ustadz, agar kita dapat menahan, karena kan amalan ini buruk untuk dilakukan di bulan puasa? Iya, ini bisa jadi memang karena belum mengertinya anak-anak ini, belum pahamnya anak-anak ini. Belum mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar bahaya, mana yang kemudian mendatakan manfaat. Nah, ngelihat kain ya, isinya pecahan kaca sama batuk, itu Allah meri benar gitu. Mudah-mudahan lah kita-kita bisa mengajarin anak-anak dan mendoakan anak-anak supaya kemudian paham, ngerti, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang kemudian bisa mendatangkan kebaikan gitu. Karena kalau sampai Naud Bila Mizalik, terjadi korban kan juga kasihan di penjara waktu yang lama pula gitu kan. Belum lagi nanti akan menimbulkan kesedihan dan berkepanjangan pada pihak yang nanti kecelakaan gitu. Kalau tawuran ini kan pasti ada unsur amarah di dalamnya. Nah, ini seperti apa Ustaz? Bisa dijelaskan, dalam berpuasa pasti kita sudah tidak mendapatkan pahala ya Ustaz? Berpuasa kan, iya udah selesai itu, udah hilang dah tuh kalau soal pahalanya gitu. Walaupun itu hak prageratif Allah gitu ya. Seseorang bisa bertobat sih gitu, bisa bertobat, bisa minta maaf, dan bisa balik lagi itu amalan. Tapi kalau secara ilmunya ya ini selesai, nggak dapat apa-apa gitu, kecuali lapar dan haus saja gitu. Dan jangan-jangan bisa jadi nggak berpuasa juga gitu. Bulan puasa adalah bulan di mana kita diuji kesabaran ya. Makanya umat Islam juga dan bangsa ini banyak ujian juga di bulan puasa kan gitu. Jadi sayang sekali Ustaz ya sudah berpuasa, sudah sahur, tetapi diisi dengan kegiatan tawuran ini tidak ada pahalanya meskipun itu seurusan Allah yang menyatur. Iya, iya. Baik, baik. Sayang sekali. Sayang sekali. Baik Ustaz, ini kan yang tawuran rata-rata anak di bawah usia pelajar seperti itu. Sebenarnya siapa yang berperan untuk bisa mengarahkan agar anak-anak ini bisa mengisi waktu puasanya dengan kegiatan yang positif begitu? Iya, memang ini juga perkara kemampuan orang-orang tua mendidik yang bisa jadi nggak ada. Udah puyeng duluan sama urusan makan, minum, sekolah, nafkah sehari-hari gitu. Sehingga nggak punya sources buat mendidik anak. Maka ada jalan lain sebenarnya ketika kita tidak mampu sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Ya, ini dengan cara nitip ke Allah. Ya, nitip ke Allah banget. Doa aja pagi, siang, sore, malam bilang sama Allah, ya Allah saya nggak sanggup ngedidik anak. Mikirin belanjaan aja udah puyeng. Ya Allah bantuin saya mikirin anak-anak saya, bimbing anak-anak kami gitu. Jangan sampai udah ikhtiar yang nggak ada, doanya juga nggak ada. Ini sih anak-anak ini kalau saya lihat murni ini masalah pendidikan kok gitu. Masalah pendidikan, keluar malam nggak dicari, pulang pagi nggak dicari, tasnya juga nggak dilihat-lihat, handphone-nya kayak apa nggak dilongok-longok ya, jadi problem. Jadi ajaran atau pendidikan dari rumah begitu ya Ustadz ya? Di rumah, di rumah. Makanya saya bilang karena tidak semua menguasai konten, ada kemampuan, ada juga secara finansial. Nah, cara paling gampang ya itu berdoa, nitipin ke Allah dan minta Allah yang menjaga, melindungi, memberi petunjuk, membimbing, begitu anak-anak kita. Kalau para pelajar yang mengikuti tawuran ini masih di bawah umur, ini bisa meluas menjadi tanggung jawab atau dosa dari orang tua tidak sih Ustadz? Ya iyalah, kecuali orang tuanya udah yang ngajarin, selesai tuh, ada pembelaan diri gitu. Tapi kalau orang tuanya sama sekali nggak ngajarin, nggak ngasih contoh, sama sekali nggak ngingetin, bahkan bisa jadi juga duduk bareng nggak ada gitu. Disebut duduk bareng itu bukan duduk bareng, tapi handphone-an bareng, nonton TV bareng. Kan beda dengan duduk bareng, saling ngobrol, saling tukar pikiran. Anak menjadi tidak punya tempat di rumah gitu. Apalagi misalkan rumahnya kecil, sempit, nggak betah di rumah. Orang tuanya marah melulu, misalkan karena stres, mikirin biaya hidup. Yaudah, anak pasti keluar, mencari kesenangan di luar. Saya berdoa, termasuk berdoa supaya riski banyak. Baik, alasan dari anak-anak ini melakukan tawuran, informasinya adalah dendam. Ustadz bisa diinformasikan kepada pemirsa Anjusore, mungkin yang menyaksikan saat ini. Seperti apa kita harus menekan agar kita tidak dendam ini muncul saat berpuasa? Iya, saya rasa kita pernah, yang seusia saya, apalagi yang mungkin lebih tua, pastinya pernah muda lah ya. Darah muda gampang tersinggung, darah muda gampang kemudian emosi dan marah. Apalagi pengen nunjukin, ini gue bela kalian, gue bela lu pada gue yang maju, pengen jadi hero, pengen eksistensinya diakui sebagai leader dan lain sebagainya. Termasuk solidaritas, apa namanya, pertemanan. Nah, yang gini-gini emang asli dah peran orang tua, guru, dan mungkin penegak hukum gitu ya, mudah-mudahan berkesempatan bukan cuma soal patroli, tapi mereka juga ikut mengedukasi gitu masyarakat dalam hal ini para anak-anak remaja. Dan khusus buat urusan puasa dan tawuran, udah nyata juga tawuran juga tidak hanya milik anak-anak remaja kan. Tawuran juga milik para orang-orang dewasa yang sifatnya kekanak-anakan. Kekanak-anakan segala sesuatu harus diselesaikan dengan kekerasan gitu. Ya kan nggak sedikit tawuran yang dilakukan oleh bapak-bapak gitu kan, udah tua bangka tapi masih tawuran gitu. Dan tawurannya bisa jadi lebih kejem lagi daripada bocah-bocah gitu. Nah kayak gitu kan akan menimbulkan dampak sosial yang besar sekali. Maka mudah-mudahan bulan puasa ini menjadi bulan yang kita bisa terhindar dari tawuran dan hal-hal seperti ini. Karena Rasulullah sudah ngasih petunjuk, kalau ada yang mancing-mancing emosi, bilang saya sedang puasa. Untuk soal puasa, menjawab saya sedang puasa, itu tidak dimaksud dan tidak masuk kategori ria. Tidak masuk kategori ikhlas. Ngasih tahu saya sedang berpuasa, maaf saya sedang berpuasa, maaf. Itu hebat sekali puasa, ngasih tahu begitu nggak membatalkan para puasa. Baik, baik. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur sudah bergabung dan memberikan informasi kepada kami. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melihat keseruan berburu takjil di Pasar Johar bersama Stephanie Patricia. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton.